sini taruh, iya langsung wuih dari masak bisa biar porsinya 30 porsi? kalau weekend, kita sampai jam 4 oh sampai jam 4, kalau weekend langsung ke belah tuh kan, takis takis bos halo semua, jumpa lagi di Icob Ichibampin hari ini kita lagi mau menikmati sebuah tempat makan ini di biaya Cipete kemarin lagi buka-buka Instagram gue ngeliat sebuah postingan ada yang makan di tempat kayak makanan steak gitu jualan steak, tapi referensinya murah banget guys jadi ini bisa membuktikan bahwa kalau makanan mewah tidak masih mahal jadi masih pak nah, itu gue bakal cobain gue nggak tau nih apakah dengan harga yang dijual itu kita tetap bisa mendapatkan rasa yang enak atau enggak jadi gue penasaran pengen nyobain mulai dari steak yang paling murah menengah sampai yang paling mahal ini lokasi ini nggak jauh dari Gojira dulu punyanya Arif dulu pernah dagang nih nggak kelihatan deh itu mesti pesono jalan soalnya pokoknya sejalan sama Gojira ada nih gue pernah review juga ayam goreng punyanya Arif tuh nah sekarang kita mau nyobain steaknya ini gimana sih temen-temen rasanya apakah ini bisa jadi MMK? murah-murah, kencang udah, kita nyebrangnya langsung gue udah lapar banget, belum jam belum jam belum makan siang yuk yuk kita nyebrang guys mumpung belum rame-rame banget jalannya nah, ini kita ada di dalam halo pak, selamat siang dengan bapak siapa? itu Irfan sama saya nggak di Instagram nah kata nih jual steak tapi dengan harga yang cukup bersahabat banget ya iya betul namanya Wahyu Steak Wahyu atau Wahyu namanya? Wahyu artinya apa pak maksudnya? itu sebenernya nama istri saya nama istri saya kan Wahyu ini saya namain Wahyu Steak cuman agak di price itu jadi Wahyu berarti ini udah berapa lama pak jualan pak? tahun kurang lebih, tahun lebih ya berarti pas pandemi ya? iya betul, pandemi basicnya emang suka masak steak atau gimana pak? belum pernah saya masak steak cuman saya kebetulan punya kakak yang kerja di hotel jadi belajar oh akhirnya belajar resepnya dari kakak ya? abis itu akhirnya dijualin iya oh gitu berarti tempat pertama di sini pak jualannya? tempat pertama di sini betul oh gitu lalu ini kan kelihat kan data harganya murah banget nih dari Rp25.000an sampai paling mahal itu Rp100.000an bahkan yang steak sepenya ini ada yang Rp38.000an ya pak? iya betul yang lokal ya itu emang konsepnya mau jualan steak yang murah supaya bisa diseningkati sama semua orang atau gimana pak? betul mas biar merakyat gitu kita nggak jual mahal-mahal biar semuanya bisa mencobain betul berarti buka jam berapa tiap hari pak? buka jam 10 tutup kita jam 2 pagi 10 pagi sampai jam 2 pagi waduh malam juga ya? Senin sampai Jumat? apa? Senin sampai Minggu uh gila temen-temen kalau misalkan jam 11 jam 12 lapar pengen makan steak sini ada harga mas kita jangkau ya pak ya di aplikasi OJ Conan udah ada pak? ada, GoFood ada, Grab ada, SopiFood ada jadi temen-temen yang misalkan tinggalnya jauh mau pesen si OJ Conan juga bisa pak, berarti disini kalau bestsellernya apa sih pak? bestseller kita ada Special Loistik itu yang Rp100.000? oh berarti gini aja kita pesen dari paling murah sampai paling mahal oke, tiket stick 1 lalu yang menengahnya itu apa pak? sirloin, ausi oke sirloin, yang banyak lama pakai sirloin apa? sirloin apa? sirloin, sirloin itu padnya dia rapi di pinggir oh iya, betul saya sirloin Australia Rp45.000 guys sama Special Wahyu Steak itu yang harganya Rp100.000 jadi kita bakal cobain yang paling murah menengah sampai yang paling mahal pak minimumnya saya mau teh hangat lagi pak teh hangat? iya, kita cobain dulu pak nanti kita cobain ya, makasih pak guys, kita kesempatan untuk bikin langsung dengan bapaknya apa nih saya, coba pak ya, sini taruh, iya ini bagus ya marbling fat nih ya untuk yang spesial ini ini 200 gram pak berarti ya? 200 gram 200 gram nanti tambah dapat kentang juga ya? ada kentang jadi kalau misalnya ini mungkin bisa sekali masak banyak kali pak ya? bisa bisa ya? berapa porsinya? 30 30 porsi? ini berapa menit nih pak? menungguin pak? 10 menit berarti bisa request dong? well done? iya, bisa itu bisa ya? medium saya pengennya yang jangan terlalu kering, jangan terlalu matang makanya setengah matang tuh medium medium enak, masih juicy juicy dagingnya lemaknya masih berasa oke, nanti kita sambung lagi pas ini udah jadi guys ya oke, sudah jadi steak kita wow, lewat di sini guys wow, masih juicy kita pindahin ke sini terus taruhin dulu lalu kita kasih ini pak ya? taruhin oh, taruhin dulu homemade ya pak? ini ini guys yoi biar ke di hotel-hotel pak hahaha oh, di atasnya pak ya? ini apa sih pak? ini peterseli oh, peterseli oh, bikin wangi ini mantep tuh coba komen di bawah ini nilainya berapa? pak, ini nilainya berapa? kalau saya buat ini nilainya berapa? 9 beneran kurang sedikit kurang mayat peterselinya oh gitu, oke untuk ambilannya itu biar lebih ini pak ya, lebih bagus ya biar rata oke sip ini ada campur tangan gue juga berarti kita bakal coba satu lagi itu apa yang belum? terus pak apa tuh? mayo oh mayo boleh saya pak ya? ininya ya? iya iya kita kasih mayo atasnya nah sip cukup lagi guys gila oke pak, terima kasih kita cobain ya pak ya tinggal yang ayam sama yang tadi sirloin ya siap ini udah kita pesan 3 menurut menu yang jadi best seller nih ini gue pesen 3 jenis sebenernya 3 jenis beda-beda harga kita coba yang paling mahal itu yang special wahyu stick harganya 100 ribu yang ini ini kalian udah dapet sama segi tabelnya kentang, saus sausnya bisa pilih ada mushroom, ada barbecue sama ada apa lagi pak? black pepper tinggal kalian pilih yang sesuai dengan gilaan kalian lalu gue pesen yang kedua ini yang level tengah nih harganya 45 ribu ini adalah sirloin Australia sama yang ketiga kita pesen yang paling murah guys ini yang chicken steak biasanya kalau chicken steak ada yang diolahnya pakai tepung kalau dia full daging sih jadi full daging sama bapnya dipanggang di grill habis itu dikasih bumbu tadi ya dikasih seasoning juga sama dikasih saus cuma sebelum kita mulai makan kita adol dulu guys maksudnya ini ukurannya 200 gram kalian mesti lihat ini tebal loh ini ini gue angkat ya tuh tebal loh ini jadi kalau ini menurut gue sih makan segini sudah kenyang semestinya ya cuma kalau belum makan 3 hari tetap lapar jelas kita potong gue penasaran nih apakah cukup oke wah dagingnya empuk juga tuh tuh langsung ke belah guys langsung ke belah tuh kan kalian bisa request kematangannya medium well done ya medium rare juga bisa ini nanti kita ini nanti kita yang tadi gue plating ya kita plating lagi 9 bapaknya tuh kasih sausnya tuh mantap tebal banget takis takis bos hmm 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 wah empuk banget kita sempat bikin buat food test dulu ya laginya walaupun udah nggak kayak awal anget tapi masih empuk banget laginya tuh 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 buka tuh sausnya hmm hmm ya pelakuan gua belum makan ketemu tempat makan steak yang murah enak hmm hmm nih ada mayones vigitable gacang polong nih hmm hmm buat temen-temen tinggal cipete ya ajinawi penuh indah kalau dia dalam, nah kasih coba yang deket tau apa malam minggu empat caranya pengen makan tik ini pak, iya pak berapa hari bro, bisa bro kan ini murci ya, ales murci kali emang emang kasih ini saya maksudnya empuk banget, enggak dia puncah lagi ini juga bagus, kualitasnya juga bagus marblingnya juga bagus, lemak-lemaknya tuh wuh, enak deh kita skip, kita coba yang kedua ya ini yang sirloin Australia kita coba yang ini yang tipe kedua yang menengah, kan tadi 100 ribu itu yang paling mahal ini yang 45 ribu guys, kita coba ini ini pakai Australian beef dia potong oh iya, ini lebih agak ngelawan ya dagingnya ya enggak selembut yang tadi saya, oh oke juga sih untuk agak 45 ribu ini masih oke lah atasnya udah lemak-lemaknya sini gitu ya ini pakai sauce black pepper guys mantep tuh deh, wuh, gokil terlakis terlakis bos saus maksirnya enak manis, gurih, wangi dagingnya juga beserah tapi enggak yang kering itu enggak dry, tuh kan langsung cepet tuh gokil guys, kita pakai saus kali ya ini saus beneran nih nice lebih mantep ya ada pedesnya 45 ribu sih menurut gua the best yuk ini mas ya ditontonin saya ini dia nih, ini ada bagian lemak lemaknya guys ini lemak lemaknya di bagian tinggirannya guys takis takis sebetulnya selain steak mereka juga jual ada nasi goreng sih jadi orang-orang kesini pengen makan nasi goreng juga ada misalnya lagi bosan pengen makan steak kalian bisa-bisa nasi goreng juga banyak pilihannya jadi ikan asin, kaki ampla, ada ayam bakso, nasi goreng seafood, lengkap ini mas baik nih, gue mau nyobain yang ayam soalnya abis ini tuh memang jadi udah sempuk kayak yang spesial wahyu tapi ini masih oke, masih bisa keterima tebal juga dagingnya enak, bumi juga mantep next, kita cobain ayam ini dada apa pahal sih pak? gak ada ya, berapa gimana? 180 ini dagingnya tebal juga nih untuk ukuran ayam ya dada filet jadi tanpa tulang, boneless lah bahasa inggrisnya ini kita mau cobain nih oh sausnya melimpa ya ini yang black pepper takis takis bos lempuk banget lempuk banget lempuk banget lempuk nih lempuk nih lempuknya nah tuh buh ini kayaknya ya yang lagi ngegym yang lagi jaga badan kayak misalnya ayam pas banget nih 200 gram dada mentok ya kan terus tanpa lemak sehat dapet ini lagi ya kacang polong, wortel ada ini juga karbohidratnya ada yang kentang kan jadi satu paket ini proteinnya cukup banget sih oke udah gue cobain semuanya kalau gue bangpin pribadi memang nggak bisa bohong yang spesial wahyu tuh yang paling enak dari jenis dagingnya marblingnya tuh yang paling terbaik kalau buat nilai kalau buat spesial wahyu ini dengan harga Rp 1.000 kita kasih nilai 8 dari 10 best masaknya juga enak seasoningnya juga mantep lalu untuk yang sirloin Australia dengan harga Rp 45.000 kita kasih nilai 7.5 dagingnya tebel wah masih mantep banget untuk yang ayam sikit-sikit kita kasih nilai 7 temen-temen yang lagi diet yang lagi nge-gym mesen yang ayam nih boleh nih kalau mau tambah nasi tambah nasi juga bisa bisa nggak sih Pak ganti nasi Pak bisa oh tuh bisa guys cobain ini alamat lengkapnya di Jalan Damai ini DRC PT nanti informasi detailnya sama google mapnya gue masukin di bagian kolom deskpepsi tinggal klik linknya langsung sampai sini cobain gue mau makan dulu ini masih sisa nih nanti kita sambung lagi pas mau bayar ya takis bos guys udah kelar makan ini anak-anak udah udah makan nih kenyang banget puas kita sekarang bayar dulu guys tadi yang spesial berarti 3 yang ayam 1 yang ayam 1 sama yang sirloin 1 terus minumnya tadi estetawar 2 estetawar 2 estetawar hangat 1 air mineral 1 390 390 Pak, berarti ini kalau lagi rame biasanya weekend atau weekday sih Pak weekend kalau weekday itu sore berarti disini semakin malah semakin rame ya kalau weekend kita sampai jam 4 oh sampai jam 4 kalau weekend berarti saya bawa nyetok berapa kilo daging Pak biasanya Pak sekitar 5 kiloan 5 kilo 5 kilo itu campur berarti ada yang tenderloin tenderloin sirloin sama ayam juga ya ayam beda lagi ayam beda lagi saya pikir sama 300 390 kurang lupa kita hitungnya 1-1 nih 100 200 300 jangan jangan, nanti ini nggak boleh ditolak paten itu sambil aja kembalian nih hahaha bukannya di sekalang iye, nggak apa-apa ya terima kasih banyak Pak semoga nanti di videoin makin rame rancangan mau buka cabang nggak ini Pak nggak apa, pengen mau buka cabang? ya pengennya sih di Bandung itu wah, asli Bandung emang? enggak, saya Solo oh Solo iya, targetnya Bandung Solo Jogja oh gitu, kota-kota gede dulu ya kota gede dulu semoga Bapak sehat terus biar bisa masak steak yang enak saya doain semakin maju, semakin berkah usahanya amin apa-apa kita ngobrol lagi, saya jadi pulang dulu Pak terima kasih, Assalamualaikum terima kasih banyak sekian video kali ini terima kasih teman-teman yang udah nonton video sampai selesai komen di bawah tempat makamannya lagi yang mesti gue cobain yang unik, yang begini yang tersembunyi, yang murah yang enak, komen ya jadi rekomendanya sih buat teman-teman yang lagi nonton klik tombol like gunakan kolom komen lebih dikit lagi jangan cuma buat ngehat dan pasir tombol saya ketemu di video makasihnya jangan lupa buat stay positive stay positive selamat menikmati